Halo teman-teman semuanya, balik lagi di videonya Felia di Polandia Kali ini aku akan sharing-sharing ke kalian tentang kerja di Polandia Jadi udah banyak banget pertanyaan yang datang ke aku Tentang gimana sih kak buat kerja di Polandia, kakak pake agensi atau enggak Terus kakak kerjanya pake bahasa Inggris atau bahasa Polandia Terus gimana ceritanya kak bisa dapet kerja di Polandia Nah video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang kerja di Polandia Kan banyak banget tuh sekarang lagi booming banget kan kerja di Polandia gitu kan Makanya aku pengen sharing-sharing aja, siapa tau informasi ini bisa membantu gitu Tapi, 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 tapi ada tapinya Sebelum kalian lanjutin nonton Klik dulu dong subscribe-nya teman-teman Jangan lupa ya di klik subscribe, oke? Dan lanjut ke bagian pertama Kakak kerja di mana? Oke, aku Jadi ceritanya ya, aku ceritakan dulu secara singkat Gimana dulu awalnya aku kerja di Polandia Jadi aku itu lulus dari universitas di Polandia tahun 2018 Terus karena setelah lulus udah gak ada uang sama sekali buat survive Jadi for your information aku gak minta uang orang tua buat kuliah di luar negeri sama sekali Itu kan beasiswanya udah habis Kan aku kuliah pake beasiswa Jadi otomatis aku harus Gimana caranya aku harus dapet kerja saat itu juga Dan aku bisa survive dengan caraku sendiri gitu kan Terus ada satu temen Indonesia yang udah kerja disini Langsung ngasih rekomendasi ke aku Dan langsung lah aku kirim CV ke dia Terus dia langsung masukin ke kantornya Dimana dia kerja Dan dimana aku kerja sekarang Jadi aku kerja di perusahaan multinational company Jadi financial institution yang ada di Warsawa di Polandia Udah kan? Yaudah terus singkat cerita Abis aku masukin CV itu Langsung dipanggil di telepon Buah janjian interview Terus setelah aku interview lewat telepon Langsung lolos lagi Dan dipanggil buat interview langsung Sama manajernya Saat itu sebenernya background aku Bener-bener berbedaan Dan sama sekali Gak pernah ke bidang itu gitu Tapi why not? Waktu itu 2018 Pikir aku Yaudah yang penting aku punya kerjaan Dan aku masih bisa tinggal di Eropa Ya kan? Dan satu lagi Kalau misalnya kalian S2 di Polandia Kalian lulusan S2 di Polandia Kalian dikasih waktu satu tahun Dari pemerintah setempat Pemerintah Polandia Untuk kalian bisa cari kerja disini Jadi lebih mudah sebenernya Terus pertanyaan Kakak pake agensi gak? Tidak sama sekali Udah aku jelasin tadi gimana aku dapet kerja Tahun 2018 Jadi itu rekomendasi temen aja Sebenernya sama sih kayak di Indonesia Kalau kalian punya temen yang bisa rekomendasikan Itu lebih bagus gitu Biasanya kan banyak info gitu kan Jadi kalian cari-cari aja informasinya Tentang kerja di Polandia gitu Udah gak pake agensi Jadi Karena pake agensi itu mahal kan Aku gak ngerti Gak ngerti pasti ya Cuma banyak banget yang nanya gitu kan Tapi aku saranin enggak Kalau bisa kalian coba sendiri Dan masih banyak kesempatan Untuk kalian bisa kerja disini gitu Terus Udah aku kerja disitu Sampai sekarang Jadi sudah hampir 2 tahun Jadi 1 tahun 10 bulan lah ya Terus Kenapa sih Aku tuh merasa bahwa di perusahaan ini Itu Lebih banyak kasih kesempatan Dan posisinya tuh bisa naik-naik-naik terus gitu Banyak kan sekarang Karena situasi corona seperti ini Kan banyak yang di Polandia Banyak yang dipotong gajinya 20% 10-20% Banyak juga yang dirumahkan Tapi Aku bersyukur banget Di perusahaan sekarang ini Aku malah dapet Bantuan support Untuk covid Jadi Sebenernya Bukan bantuan support untuk covid Jadi Bantuan support untuk keluarga Karena Situasi covid kayak gini Dan Bantuan yang dikasih perusahaan Aku itu Sekitar 1950 Loti loh Kalau di rupiah ini tuh Sekitar 6,9 juta rupiah Buat bantuan itu Tapi Itu masih harus dipotong pajak Jadi apa-apa disini tuh dipotong pajak Dan Aku cuma dapet Sekitar 1350 Loti Bantuan untuk keluarga Karena Covid situation Seperti ini Jadi sekitar 4,8 juta rupiah Bantuan yang aku terima Gitu Ya beruntung banget ya Alhamdulillah banget gitu Terlebih lagi Situasi kan Dari bulan Maret Kita udah harus Working from home Jadi udah harus Kerja dari rumah Dari Maret April, Mei, Juni Sampai sekarang Dan masih belum tau Kapan kita bisa Kembali lagi ke kantor Gitu Terus Aku merasa beruntung banget Dan bulan lalu juga Gimana ya Kalau kerja di Polandia tuh Kayak beda gitu loh Kayak Mereka itu Lebih mentingin Hak-hak kita Asalkan kita ya Kerja ya Pasti kita Disiplin Kita harus kerja Cuma Sebagai contoh Bulan lalu itu Tiba-tiba hari Tanggal 22 Mei Itu tuh hari Dikasih libur Kita semua Jadi ada email Dari CEO Yang bener Kalian Tanggal 22 Mei Bisa Libur Untuk Relax Dan recharge Katanya gitu Dalam Oke fine Itu Bagus banget Maksudnya Menurut aku Jarang Ada perusahaan Yang kasih kayak gitu Itu bukan libur nasional Mereka cuma Kayak kasih Kita libur Satu hari Hari Jumat Buat Buat ini Terus Terlebih lagi Yang aku suka Kerja di Polandia itu Kerja aku Fleksibel Jadi aku bisa Mulai kerja Jam berapa aja Terserah aku Ya jadi kayak Asalkan masih dari jam 7 Sampai jam 11 Dari jam 11 siang 11 pagi 11 siang Jadi dari jam 7 pagi Sampai jam 11 Gitu Nah biasanya ya aku Kalau kerja kayak gini Ya udah Misal luang tidur Langsung Buka komputer Aku langsung Login gitu kan Jadi itu sebenarnya Terserah kita ya kan Cuman Flexible Jadi aku gak ada Kayak fix time Aku harus kerja dari jam 7 Sampai jam 3 Atau 8 Sampai jam 4 Gak ada Dan aku Senengnya disitu Gitu Terus Ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan lagi Tentang Kak Kerjanya pakai bahasa Inggris Atau bahasa Poland Aku kerjanya pakai bahasa Inggris Disini Nah Kalau kalian yang pengen Daftar kerja di Polandia Kalian bisa tuh Nuju ke Perusahaan Perusahaan Internasional Jadi kayak Multinasional Corporation gitu Biasanya mereka pakai bahasa Inggris Jadi jangan khawatir Masalah itu Dan Dan itu Sebenarnya enak Dan hampir semua orang Disini tuh Sebenarnya ngomong bahasa Inggris Kalo yang Untuk anak-anak mudanya Di Polandia sendiri Biasanya ngomong bahasa Inggris Jadi kalian jangan khawatir Yang harus kalian lakukan adalah Memperdalam Bahasa Inggris Kalian Dan memperbagus Memperdalam Memperbagus Karena ya Benar-benar sama dibutuhkan kan Gak ada salahnya Kita belajar bahasa lain Gitu Dan ada yang nanya lagi Kak Worth it gak Kalo misalnya kerja di Polandia Pake agensi Atau gimana Jujur aja Aku Gak Aku gak ngerti Berapa puluh juta Yang mereka mau Atau Berapa juta Aku gak ngerti Sama sekali Aku gak bisa Kasih Kayak Ngejudge Gimana-gimana Gitu Kalo misalnya Kalian Merasa kalo agensi itu Bisa dipercaya Dan harganya masuk akal Kalian itu Harus Pertama tuh Kalian harus tau Kalian harus tau Kerjaan apa sih Yang akan kalian kerjaan Di Polandia Yang di Polandia nanti Gitu Terus kalo kalian pun Udah bayar Dan kalian udah dapet kontraknya Kalian harus bener-bener Lihat kontrak kerja itu Ya kan Jangan sampe Kalian langsung Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Aja Gitu loh Kan banyak tuh Case-case Kayak gitu Langsung tanda tangan Tanda tangan Aja Tanpa tau Dan itu misal Gak bahasa Inggris Kalo bahasa Poland Kalian bisa Cari informasi Kalian bisa terjemahin Bisa nanya orang Ya kan Buat terjemahin Apa sih Isi kontrak tersebut Dan berapa sih Gaji per jamnya Yang kalian akan dapatkan Dan berapa sih Nanti Apa Pajak yang harus Kalian bayarkan juga Kalo di Poland Kan memang pajaknya besar ya Biasanya Aku dapet di tangan itu 30% dari gaji total Gitu Nah itu dia Sebenernya udah lama banget Pengen buat video Kayak gini Cuma kayak ini Sekarang waktu yang tepat Dan semoga Video ini bermanfaat Kalo misalnya Kalian ada pertanyaan Tentang kerja di Polandia Apapun itu Kalian bisa Comment di bawah Oke Dan jangan lupa Kasih like Comment Dan jangan lupa Di subscribe ya Oke Thank you so much For watching this video I hope we will see you soon Daaah